Intro Baik menuju informasi yang pertama Supervisi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kasub di Tipiter Reskrimsus Polda Kalimantan Tengah AKBP Edisi Suwanto SIK di Mapores Barito Timur diikuti pula oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemadam Kebakaran Barito Timur Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat dan Halaman Mapol Res Barito Timur serta peninjauan lapangan terkait kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah serta penanganan kasus-kasus lingkungan hidup Kasub di Tipiter Reskrimsus Polda Kalimantan AKBP Edisi Suwanto menjelaskan Supervisi tersebut dilakukan untuk melihat dari awal tahun kesiapan menghadapi kemarau sehingga saat tiba musim kemarau instansi terkait tidak kelabakan dalam mengatasi bencana karhutlah menurutnya kegiatan ini juga untuk memastikan sinergitas antara instansi terkait yang berkesinambungan serta untuk mematangkan kembali persiapan-persiapan menghadapi musim kemarau bagaimana perencanaan supaya nanti antisipasi musim kemarau kita sudah tidak kelabakan lagi supaya sinergitas kita dengan intensi samping itu saling bersenambungan dan mematangkan kembali persiapan-persiapan itu menghadapi musim kemarau ada atau tidak ada musim kemarau kita harus siap kendaraan kami sini hanya untuk melakukan supervisi pengecekan dan supervisi kepada Pak Kapolres untuk saling mengingatkan kembali bahwa ini musim kemarau sekitar kalau di sesuai dengan jatuh bisanya sekitar bulan empat Pak ya dan empat bang lima sekarang harus ini enggak terasa satu bulan berlalu ini enggak seharusnya bulan januari ini masuk properit dua bulan lagi ya dua bulan lagi kita enggak terasa sekarang kita persiapkan baik sarap pesanan maupun personilnya Pak maupun tempat-tempat yang harus dievaluasi kembali untuk masalah posko-posko itu kesiapannya dan juga mungkin sosialisasi masalah tindak-tindak lingkungan hidup Alhamdulillah di Pores Barito Timur kita sudah melakukan berbagai macam persiapan mulai dari personil sarana-prasarana dan juga mungkin saat ini kerjanya nanti ke depan juga kita akan bekerja sama dengan BWB kemarin kita sudah jauhuri pertemuan ya sudah singkat saja kemudian nanti harapannya sistem yang sudah ada di Pores dengan diramping rekoda bisa disinergikan bisa dipadukan bekerja sama dengan BWB dan juga nanti instansi-instansi samping seperti TNI yang sudah bisa ditegakkan sendiri 2020 tentang upaya kecegahan dan peningkatan hukum saya bilang juga berat-berat-beratangan jadi kami berterima kasih di Pores Indonesia awal ya mudah-mudahan kita masih di musim keparo itu biasanya kan bulan April ini mudah-mudahan 12 ke depan ini kita sinertikan pos-pos yang sudah dibentuk oleh Koba Sore kita dukung dan juga kami bersama beliau namun kalau kewatan menghidupkan nanti kita akan kebunyakit oh sehingga kita bisa paaf dan sama-sama memahami dengan kondisi kita kita menghindari dan terjadinya apapun besok sudah terjadi di kawasan selamat menikmati dari Kabupaten Baritu Timur Kalimantan Tengah Ahmad Farisali Haji Suryansyah melaporkan selamat menikmati